Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Dela Anissa Hakim Saya berasal dari Universitas Mamedia Yogyakarta Dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional Jadi di video ini saya akan menjelaskan Tentang konflik muslim dan pro-rusia di Tajikistan Pasca kemerdekaan Selanjutnya adalah latar belakang masalah yang terjadi Republik Tajikistan adalah sebuah negara Sembalan dari Uni Soviet di Asia Tengah Yang berbatasan dengan Afganistan di Selatan Republik Rakyat Tiongkok di Timur Kyrgyzstan di Utara dan Urbagistan di Barat Kondisi geografisnya merupakan dataran tinggi Yang tidak berbatasan dengan laut Setelah menjadi bagian dari kekaisaran Samanit Tajikistan menjadi republik konstituen dari Uni Soviet pada abad ke-20 Dengan nama Republik Sosialis Soviet Tajikistan Tajikistan beralokasi di Asia Tengah Sebuah kawasan yang menjadi tempat lahirnya orang-orang terkenal dalam peradaban Islam Uni Soviet yang membidani lahirnya lima republik di kawasan ini Yang semua namanya berakhiran dengan setan Dalam bahasa persia berarti tanah Yakni Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Urbagistan, dan Turkmenistan Setelah kemerdekaan, Tajikistan mendita perang saudara yang berlangsung mulai dari 1992 sampai dengan 1997 Sejak akhir perang, stabilitas politik yang baru didirikan dengan bantuan asing yang memungkinkan perekonomian negara berkembang Perdagangan komunitas seperti kapas, aluminium, dan uranium telah memberikan konstribusi besar untuk negara ini supaya terus membaik Kembali ke latar belakang dari muslim yang ada di Tajikistan Muslim merupakan kelompok mayoritas di republik yang merdeka pada 1991 itu Presentasinya 90% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 7,2 juta orang Di sana juga terdapat 240-an masjid dan 18 lembaga pendidikan Islam Meskipun muslim merupakan mayoritas, Tajikistan bukanlah negara Islam Tajikistan merupakan negara sekuler dengan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusinya Sebagai negara yang sekuler, penguasa Tajikistan kerap berlaku paranoid terhadap Islam Salah satunya adalah melarang penggunaan jilbab di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun kampus Nah, jadi sebagian besar penduduk Tajikistan itu termasuk ke dalam etnis Tajik yang berbahasa Persia dan berbagi sejarah, bahasa, dan budaya dengan Afganistan dan Iran Tajik mementuk sekitar 62% dari populasi Tajikistan Ada pun pula penduduk yang beretnis Rusia sekitar ada 8% dari total populasi Etnis Tajik dan Uzbek itu umumnya beragama Islam Sedangkan dengan etnis Rusia itu menganut Kristen Ortodoks Selain di Tajikistan, orang-orang Tajik juga tinggal di Afganistan yang ada di bagian selatan Proses penyebaran Islam sendiri di wilayah itu harus melalui jalan yang terjal Dan waktu yang lama, selama beberapa abad, Kekaisaran Samanit menguasai wilayah Tajikistan Dengan menggantikan penguasa sebelumnya yakni kaum muslim Arab Selanjutnya masuk dalam rumusan masalah mengapa muncul konflik antara kelompok muslim dan kelompok prorusia di Tajikistan pasca kemerdekaan Jadi dalam sistem pemerintahan Tajikistan, muslimah itu diperkenankan mengenakan jilbab Namun dalam dokumen resmi seperti foto diri dengan jilbab itu tidak diperkenankan Dalam soal beribadah, muslimah juga mengalami pembatasan Komite Ilmuwan Islamic Center di Tajikistan mengeluarkan pernyataan yang melarang muslimah yang ada di negara tersebut datang ke masjid-masjid untuk beribadah Atau mengikuti pelajaran agama Kebijakan ini kontan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga para tokoh agama Nah maka dari itu hal-hal itu yang kemudian menimbulkan munculnya bibit-bibit konflik antara pemerintah yang berkuasa Yang merupakan elit-elit dari prorusia dengan kelompok muslim Nah pada awalnya itu ditandai dengan demonstrasi anti pemerintah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim Yang ada di pada bulan Maret 1992 Dalam aksi tersebut pada pertengahan November Sekitar seribu pemberontak bersenjata menyerang Denshabe Dan juga kota kedua terbesar di Tajikistan yakni Khusjan Di kota-kota lainnya seperti muslim juga berhasil menduduki gedung-gedung pemerintah yang letaknya strategis Sebenarnya pemberontakan tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa Yang mana para pemberontak dipimpin oleh komandan pasukan elit muslim Yang menentang para pemimpin yang berkuasa di pemerintahan Tajikistan Yang dianggap akan menghalangi proses demokrasi di Tajikistan Nah maka lama-kelamaan konflik ini menjadi besar Dan meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa Pada bulan April 1992 Setidaknya ada satu orang tewas dan empat orang lainnya cedera Ketika ada sebuah bom ledak dari jantung kota Tajik Mobil itu rusak akibat ledakan dalam dan sejumlah kendaraan lainnya juga ikut mengalami kerusakan Tetapi jika dikaji lebih jauh memang ternyata kerusuhan dan perang sipil yang terjadi di Tajikistan ini Lebih disebabkan oleh sentimen masa lalu terutama jika menyangkut bekas negara Uni-Uni Soviet Maka ketegangan ini memucak pada bulan Mei 1992 Karena penerokan kecil yang terjadi antara dua kelompok yang berdikai tersebut itu Dalam perang sipil tersebut mengakibatkan sebanyak kurang lebih 70 ribu korban jiwa Sebenarnya itu pro-Rusia itu lebih cenderung mendominasi pemerintahan Republik Tajikistan Yang mana telah menjamin kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya di Tajikistan Namun karena pengalaman masa lalu tersebut Tajikistan itu masih merasa sentimen terhadap bekas Sunni Soviet itu Akan kebebasan menjalankan ajaran Islam yang sangat dibatasi Maka adanya kekhawatiran dari kelompok-kelompok muslim yang ada di Tajikistan Akan terulangnya hal serupa di era kemerdekaan di Tajikistan tersebut Jadi pada intinya kelompok muslim itu hanya menginginkan keterlibatan dalam pemerintahan Tajikistan secara besar Karena pemerintahan Tajikistan sendiri lebih dinominasikan oleh pro-Rusia dalam pemerintahannya Dalam penyelesaiannya Tajikistan sendiri meminta bantuan terhadap pemerintahan Rusia untuk ikut serta dalam menanganinya Namun pada awalnya pemerintah Rusia menolak untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi tersebut Rusia hanya mau terlibat dalam penyelesaian konflik atas nama misi dari PBB Sebenarnya dalam sebanjang perbatasan Tajikistan dan Afganistan itu sebagian besar peperangan dipusatkan Merupakan perbatasan bekas Rusia Hal itu pula lah yang menjadi alasan Rusia untuk terlibat dalam upaya menstabilisasikan situasi di Tajikistan Juru bicara Rusia pun juga mencatat pentingnya melindungi etnik Rusia yang tinggal di Tajikistan 10.000 bala bantuan dikirim divisi pasukan senapan lengkap untuk bergambung dengan 5.000 pasukan pada Agustus 1993 Terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari konflik tersebut atau penyelesaian dari konflik ini Ikut serta Rusia dalam mengatasnamakan misi dari PBB itu yang dimulai pada April 1904 itu mengalami kemajuan kecil hingga sampai akhir 1996 Maka berkat campur tangan PBB serta bantuan Iran dan Rusia kelompok-kelompok yang sedang bertikai itu bisa dipandangkan PBB, Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator diantara kedua kelompok tersebut Yang akhirnya berhasil menyetujui penandatanganan perjanjian damai pada tahun 1997 Lalu Presiden Tajikistan, Imam Ali dan pemimpin perjuangan Islam negara tersebut menandatangani perjanjian tersebut di Moskow Berdasarkan penjajian ini, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam dan netara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan Selain itu dilakukanlah pula amandemen terhadap UUD Tajikistan yang mengakomodisikan kehendak kelompok Islam Sebenarnya dalam kaitannya dengan fenomena yang muncul di Tajikistan Kebebasan menjalankan syariat dan ajaran Islam itu baru bisa dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menjadi negara yang sudah merdeka Pada 1991 tersebut Dan dikarenakan prorisia yang lebih mendominasikan itu Maka Tajikistan itu lebih cenderung kekhawatir akan terjadinya sesuatu yang mengulang kembali saat sebelum kemerdekaan Jadi bisa disimpulkan juga konflik ini nampak jelas karena adanya ketakutan dari kelompok Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Yang mana bertentangan dengan kelompok prorisia yang basic awalnya adalah seorang ateis Sedangkan secara kepentingan masyarakat atau kelompok Muslim akan merasa kepentingan-kepentingannya kurang terpenuhi atau terwakilan dalam pemerintahan Tajikistan Yang didominasikan oleh kelompok non-Muslim Hal ini memang banyak pula dipengaruhi oleh faktor kesejarahan kelompok Muslim Tajikistan Khususnya dan Muslim di Asia Tengah pada umumnya ketika masih bergabung dengan Uni Soviet Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga bisa bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih